Um Jemaat Damai yang dikasih Tuhan Kita jumpa lagi dalam Sapan Damai Sejahtera hari ini Selasa 27 Desember tahun 2022 Yah tidak terasa Natal baru saja kita lalui Dan sebentar lagi kurang 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi Kita akan melewati tahun 2022 dan masuki tahun 2023 Saudaraku yang dikasih Tuhan Tentu kita tidak tahu apa yang ada di depan hari-hari kita Banyak berita disana sini yang membuat kita takut dan gentar Tetapi biarlah setiap kita boleh bersandar hanya kepada Tuhan Yang telah memanggil kita untuk boleh menjadi anak-anaknya Untuk kita boleh percaya dan menghadapi hari depan itu Karena kita memiliki iman yang dianugerahkan kepada kita Sama sehari ini saya beri judul Iman yang memberi kemenangan Adapun naks firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes 5 Ayat 1 hingga yang kelima Saya akan bacakan buat kita semua 1 Yohanes 5 Ayat 1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya Bahwa Yesus adalah anak Allah Saudara yang dikasih Tuhan Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 18 Desember Kami bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain Mengadakan Nobar gitu ya Final Piala Dunia di tahun ini Pertandingan antara Perancis melawan Argentina Wah pertunjukannya sangat seru sekali Dimana kita bisa menyaksikan sebuah pertandingan yang luar biasa Dimana regu dari Perancis bertahan dan berusaha untuk melawan Argentina Banyak cerita di cerita di balik Piala Dunia Salah satunya misalnya kita menyaksikan bagaimana tim Jepang dikatakan menang di dalam kekalahan Mengapa dikatakan menang? Karena mereka walaupun kalah Tetapi mereka dengan satu sikap yang begitu rendah hati Begitu berbesar hati mereka melakukan kebiasaan mereka Membersihkan arena pertandingan mereka Mereka membersihkan arena ganti Yang telah mereka gunakan Dan sebagainya Itu sebuah kebesaran hati dari tim Jepang Yang disorot oleh media pada saat ini Disamping itu ketika kita menyaksikan misalnya Pertandingan kemarin begitu ya Di final kemarin Wah seru banget Teman-teman semua Kita sampai Apa namanya Yang tadinya sudah Argentina sudah mau menang 2-0 begitu ya Dipimpin oleh Messi Di 10 menit terakhir Sang legendaris Mbappé Berhasil menyamakan posisi 2-2 Lalu kemudian perpanjangan waktu Dimana Messi mencetak gol ketiga Membawa Argentina menjadi 3-2 Kemudian disamakan kembali oleh Mbappé Menjadi 3-3 Dan akhirnya berakhir dengan adu penalti Dan memenangkan tim Argentina Ya disini pun saya melihat seorang Mbappé Yang begitu luar biasa Begitu bersemangat Dengan satu keyakinan dia melakukan hat-trick Dengan gol ketiganya Dan akhirnya dia mendapatkan sepatu emas Dengan penalti yang mendapatkan gol keempat Bagi tim Perancis Namun sayang memang tim Argentina Jauh lebih kuat Dan sebuah Keyakinan dari Messi dan kawan-kawan Untuk membawa Argentina Memenangkan pertandingan itu Dan akhirnya mereka menang Namun teman-teman semua Saudara ku yang dikasih Tuhan Saya melihat Kemenangan memang membawa pulang sebuah tropi Tetapi lebih jauh daripada itu Kemenangan di dalam sebuah pertandingan Bukan berarti harus menang Tetapi bagaimana memenangkan diri kita Memenangkan sikap hidup kita Memenangkan cara bermain Cara hidup kita Itu adalah sebuah kemenangan Yang telah ditunjukkan oleh tim Jepang Oleh seorang Bape Dan bahkan oleh seorang Messi Yang akan pensiun begitu ya Katanya tidak akan bisa mengikuti lagi Juara dunia yang akan datang Dia memeluk rekannya Si Bape di terakhir mereka Apa namanya Kalah begitu ya Messi saya lihat memeluk Bape Dan mengatakan Saya turut Merasakan apa yang kamu rasakan Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Ini samas bukan bicara bolat Tapi ini ada kaitannya gitu ya Dengan Apa yang mau saya sampaikan Di dalam renungan kita Dimana dikatakan Dalam firman Tuhan tadi Dikatakan Bahwa setiap orang yang percaya Ya setiap kita yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus Juru selamat Itu artinya Kita dilahir barukan Menjadi anak-anak Allah Nah seorang yang telah dilahir barukan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang mana baru saja kita rayakan Kelahirannya Melalui Natal Itu adalah anak-anak Allah Dan mereka dikaruniakan Iman oleh Allah Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah Berarti kita juga percaya kepada Allah Sang Bapak Percaya pada Kristus Berarti percaya kepada Roh Yang boleh memberikan kita Iman Untuk boleh Hidup di tengah dunia ini Saudaraku yang dikasih Tuhan Mungkin setiap kita Tidak menyadari bagaimana Hidup kita di tengah dunia saat ini Penuh dengan tantangan Pergumulan Dan persoalan dalam hidup kita Tetapi firman Tuhan pada hari ini Yang telah kita baca Boleh membawa kita Kepada sebuah keyakinan iman Bahwa iman yang dikaruniakan Kepada setiap anak-anak Allah itu Adalah iman yang memberi kemenangan Kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk mengalahkan dunia ini Dengan cara bagaimana iman itu Bisa kita pertahankan Bisa kita jaga Jaga Yaitu dengan melakukan Perintah-perintah Allah Apa perintah Allah? Tentu saudara semua ingat Hukum kasih yang Tuhan katakan Yang Tuhan Yesus ajarkan Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Dan juga kita ingat Roma 12 ayat 2 Yang berkata Rasul Paulus menuliskan Jangan engkau menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Untuk tahu apa yang Allah kendaki Lakukanlah itu Saudaraku yang dikasih Tuhan Biarlah setiap kita Yang pertama Yang sudah mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Setiap kita yang sudah lahir Menjadi anak-anak Allah Boleh memiliki iman itu Iman yang dengan satu keyakinan yang teguh Kita boleh tinggal di tengah dunia Menghadapi dunia ini Dengan sebuah keyakinan Bahwa Tuhan memberi kita kemenangan Apapun situasi kita Mungkin kita sedang sakit Mungkin kita sedang dalam keadaan susah Kita dalam keadaan bangkrut Tidak punya pekerjaan Kita ditinggal pasangan hidup Apapun itu Saudaraku yang dikasih Tuhan Tidak masalah Mengapa? Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus Dan Tuhan memberi kita iman Untuk menghadapi semuanya itu Untuk boleh kita menghidupi Hidup yang adalah anugerah Tuhan Mari saudara Setiap kita boleh melewati tahun yang baru ini Dengan sebuah keyakinan Bahwa iman yang adalah anugerah Tuhan Itu memberi kita kemenangan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Biarlah setiap kami yang sudah mengaku Bahwa engkau adalah Yesus Tuhan Yang telah dianugerahkan iman Kami boleh dengan satu keyakinan Sebagai anak-anak Allah Kami boleh hidup di dalam iman kami Percaya dan bersandar hanya kepada engkau Menaati akan perintah-perintahmu Melakukan segala bagian hidup kami Dengan bersandar hanya pada Tuhan Karena kami tahu dengan dasar itulah Kami memperoleh kemenangan Kemenangan untuk boleh menghadapi dunia ini Tuhan pimpin dan topanglah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih